Halo assalamualaikum teman dan ya kembali lagi di video aku kali ini aku mau membuat ceker mercon ini aku punya satu kilo ceker yang aku mau rebus ditambah satu buah sereh ini serahnya ukuran besar ya jangan lupa kalau mau menggunakan serah ini digeplek terlebih dahulu nah lalu aku tambahkan air ini aku mau rebus untuk pertama kali ngerebus cekernya nah ini kita tunggu sampai dia berbuih ini airnya udah berbuih dan udah ada minyak-minyaknya nah disini aku ganti aku ngerebusnya dua kali ya Nah ini yang kedua aku tambahkan air Nah untuk rebusan yang kedua ini aku ngerebus cekernya itu sampai airnya menyusut ya Nah ini adalah bumbunya pertama-tama aku mau menumis daun jeruknya disini aku menambahkan daun jeruk dan satu buah sereh untuk bumbu yang ini aku lupa untuk record jadi aku tulis aja ya teman-teman disini ada cabe bawang merah bawang putih dan aku pakai kemiri Nah ini untuk bumbunya aku blender halus dan aku tumis seperti ini aku tambah sereh dan aku masak hingga bumbunya ini harum dan menyusut seperti ini ya jika sudah harum seperti ini dilihat teksturnya berbeda lalu bisa kita tambahkan untuk cekernya cekernya ini merebusnya dua kali ya aku ingatkan kembali sampai dia empuk nah ini kita aduk-aduk merata sampai si cabainya itu merata dan aku tambahkan lagi air secukupnya disini aku nambahin air itu untuk ceker sampai cekernya agak kerendam ya kalian bisa kira-kira aja nah jika sudah seperti ini airnya sudah kita tambahkan bumbunya disini aku pakai satu buah gula merah dan satu saset masako kaldu ayam nah dan aku tambahin lada dan gula pasir secukupnya setelah sudah perbumbuannya semuanya seperti lada kaldu boleh tambah MSG jika kalian mau jika tidak juga nggak papa dan aku menambahkan satu saset kecap ya yang kecapnya ini udah aku tambahkan air nah disini kita aduk kembali dan memasaknya sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap semuanya jangan lupa jika sudah seperti ini teksturnya sudah agak mengental kita rasa-rasakan dulu ya kita icip rasa jika ada yang kurang masalah garam gula atau dan selainnya nah ini kita aduk seperti ini sudah dites rasa jika sudah bisa kita matikan kompor dan kita sajikan nah ini dia resep ceker mercon ini tuh dimakan dengan nasi hangat ataupun digado seperti ini tuh rasanya enak banget dan cekernya itu empuk nah ini dia cekern mercon nah untuk resep kali ini kalian wajib coba karena ini resepnya bikin nagih nah terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku sampai bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati